Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah sebuah bukti tentang cinta yang sebenar-benarnya Cinta yang dicuntuhkan Allah Ta'ala melalui kehidupan Rasulnya Pagi itu, walaupun langit mulai menguning Tetapi burung-burung gurun enggan mengepangkan saya Pagi itu, Rasulullah dengan suara lemah memberikan khutbah terakhirnya Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah Dan cinta kasihnya, maka ta'ati dan bertakwalah kepadanya Wariskan dua perkataan pada kalian Yakni, Al-Quran dan Sunnahku Barang siapa mencintai Sunnahku Berarti engkau mencintai aku Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersama-samaku Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasul yang tenang Dan menatap sahabatnya satu persatu Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisannya Usman mengelai nafas panjang Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam Syarat itu telah datang Sudah saatnya Rasulullah akan meninggalkan kita semua Keluh hati semua sahabat kala itu Manusia tercinta itu hampir selesai menuaikan tugasnya di dunia Tanda-tanda itu semakin kuat takalah Ali dan Fahdal dengan cerdas menangkap Rasulullah yang kondisinya semakin lemah dan goyak ketika turun dari mimbar Di saat itu kalau saja mampu seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu Matahari makin tinggi tetapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup Sedangkan di dalam rumahnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelapak kurma yang menjadi alas tidurnya Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang berseru mengucapkan salam Bolehkah saya masuk? Tanyanya Tapi Fatima tidak mengizinkan masuk Maaf Ayahku sedang demam Kata Fatima yang membalikan badan dan menutup pintu Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatima Siapakah itu wahai anakku? Tak tahulah ayahku Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya Tutur Fatima lembut Lalu Rasulullah s.a.w. menatap putrinya Dengan pandangan yang menggetarkan Seolah-olah seluruh sudut wajah Anaknya itu hendak dikenangannya Ketahuilah anak Dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia Dialah malaikat maut Kata Rasulullah Lalu Fatima menahan ledakan tangisannya Malaikat maut telah datang menghampiri Rasulullah pun menanyakan kenapa Jibril tidak menyertainya Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit Dunia menyambut ruh kekasih Allah Dan penghulu dunia ini Jibril Jelaskan apa hakku Nanti di hadapan Allah Tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah Pintu-pintu langit Telah terbuka Para malaikat telah menanti Semua surga terbuka lebar Menanti kedatanganmu Kata Jibril Tapi semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Rasul lega Matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya Engkau tidak senang mendengar kabar ini Tanya Jibril lagi Kabarkan kepada umatku Bagaimana nasib umatku kelah Tanya Rasul Jangan khawatir Wahai Rasul Allah Aku pernah mendengar Allah berfirman kepada aku Ku haramkan surga bagi siapa saja Kecuali umat Muhammad Telah berada di dalamnya Kata Jibril Menyakinkan Detik-detik wafatnya Rasulullah semakin dekat Saatnya Israel melakukan tugas Perlahan-lahan Ruh Rasulullah Ditarik Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah Perlahan-lahan Ruh Rasulullah ditarik Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah Urat-urat lehernya pun menegang Jibril Jibril Betapa sakit sakratul maut ini Perlahan desiran suara Rasulullah menggadu Fatima hanya mampu memujamkan matanya Sementara Ali yang ada di sampingnya Menunduk semakin dalam dan Jibril pun memalingkan muka Jijikkah kau melihatku Hingga kau berpalingkan wajahmu Jibril Tanya Rasul pada malaikat pengantar wahyu Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah Direnggut ajal Kata Jibril Saat kemudian terdengar Rasulullah memekit Karena sakit yang tidak tertahankan lagi Ya Allah Dasar sekali maut ini Timpakan saja semua siksa maut ini kepada aku Jangan pada umatku Badan Rasulullah mulai dingin Kaki dadanya sudah tidak bergerak lagi Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu Ali pun segera mendekatkan telinganya Pelihara lah sholat Dan pelihara lah orang-orang lemah di antaramu Di luar pintu Tangis mulai terdengar bersautan Sahabat saling berpelukan Fatimah menutupkan tangan di wajahnya Dan Ali kembali mendekatkan telinganya Ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan Dan berakhirlah hidup manusia mulia Yang memberi sinar kemuliaan itu Mampukah kita mencintai sepertinya Betapa cintanya Rasulullah kepada kita Jadi bersudara dan teman-temanku semuanya Nabi kita Muhammad Rasulullah Dia lebih mementingkan umatnya Daripada dirinya sendiri Jadi bersudara dan teman-temanku semuanya Jangan pernah kita mengecewakan baginda Nabi kita Rasulullah Jangan pernah kita mengecewakannya Ayo mari kita melakukan semua Sunnahnya Dan juga melakukan pinta-pinta Allah Sekaligus kita menjauhi segala larangannya Semoga gelap nanti jika kita meninggal Kita dimeninggalkan dalam keadaan yang Musnul Khotimah Sudah tahu sendiri kan ini tadi percakapan Ya Allah Semoga bermanfaat video ini Dan menjadi suatu pelajaran bagi kita Baik Sudara-sudaraku semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi